Seorang pria berinisial WS warga Desa Lancar, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, kembali ditangkap jejaran Satres Narkoba Pores Kebumen, Jawa Tengah. Ia ditangkap atas dugaan mengedarkan narkotika jenis sabu dan menyembunyikannya di dalam bohlam lampu. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 27,09 gram sabu. Bohlam lampu, handphone, dan alat isap, dan juga satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka untuk operasional. Berdasarkan keterangan polisi, pria berusia 28 tahun tersebut sudah satu tahun mengedarkan sabu di wilayah Kebumen Utara. Pelanggannya rata-rata masyarakat umum dan kalangan pelajar. WS mengaku hanya berperan sebagai kurir dengan meletakkan sabu pesanan sesuai lokasi yang ditentukan dan mendapatkan upah setiap kali melancarkan aksinya. Diketahui WS merupakan residivis yang baru setahun bebas dari penjara dalam kasus yang sama. Akibat perbuatannya, WS dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Yang bersangkutan WS ini adalah residivis yang ditangkap sekitar 2019 dan yang bersangkutan masih dalam tahap pemantauan. Bebas-besaran melakukan lagi, kita tangkap lagi. Ini mengedarkan sabu di wilayah Wadah Selintang dan sekitarnya. Jadi modusnya yang juga naga, TSKI ini memasukkan sabunya di balon-balon lampu. Balon-balon lampu dimasukkan, habis itu dilep kembali baru ditaruh. Ini modus baru di... Terima kasih telah menonton!